Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bintang Dilangit Disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Capture the Flag Langsung saja Di keamanan dunia maya itu prioritas tinggi perusahaan baik kecil maupun besar Disebabkan dari serangan dunia maya Yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir Dimana itu dapat mempengaruhi bisnis mereka Menanggapi serangan-serangan ini Para profesional keamanan dan mahasiswa tentunya Telah melalui pelatihan yang ketat Seperti bagaimana peretas dapat masuk ke perusahaan Dan bagaimana cara mempertahankannya Salah satu cara pelatihan cyber security atau keamanan dunia maya Adalah melalui kompetisi Capture the Flag atau biasa disebut CTF CTF sendiri merupakan kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan Kompetisi ini digunakan sebagai alat pembelajaran untuk orang-orang yang tertarik dengan keamanan cyber Dan dapat membantu mempertajam tools yang telah mereka pelajari Ada dua tipe CTF keamanan di dunia maya Ada attack defense dan geoparty style Apa itu attack defense? Attack defense itu biasanya setiap tim menyerang sistem tim lain Serta mempertahankan sistem mereka sendiri Biasanya ada dua putaran ya Permainan ini dimana Satu tim adalah sebagai penyerang Dan tim lain adalah sebagai tim bertahan di babak pertama Dan begitu juga sebaliknya untuk babak kedua Ada flag Yang berupa file text, folder, gambar, dan lain-lain Di mesin tim bertahan Yang berusaha ditemukan oleh tim penyerang Tim penyerang dapat menggunakan alat peretasan Yang berbeda untuk mengkompromikan mesin-mesin pertahanan Tetapi ada aturan yang berlaku Untuk memastikan bahwa tim tidak diuntungkan dari yang lain Tim bertahan dapat melakukan apa saja sesuai aturan Untuk mempertahankan mesin mereka melawan tim penyerang Mereka tidak diizinkan untuk menonaktifkan koneksi jaringan Ataupun mematikan mesin Jika ada pelanggaran aturan tim akan dikenakan penalti Atau didisqualifikasi Jadi bisa disimpulkan Attack defense itu Dimana yang bertahan itu menjaga flagnya Agar tidak diambil oleh tim penyerang Sedangkan tim penyerang Berusaha untuk Membobol sistem dari Atau mesin dari tim bertahan Agar mendapatkan flag tersebut Dan berlaku dua babak Yang dimana berkebalikan Bergantian maksud saya Terkadang sebagai penyerang Dan kemudian sebagai tim bertahan Kemudian ada geoparty style Geoparty style ini cukup banyak ya Di internet itu cukup mudah ditemukan Karena geoparty style itu yang penyelenggarannya cukup banyak Dan Dia itu mirip seperti game geoparty Dimana Kita bisa memilih poin Poin berapa saja Tapi Sudah pasti Semakin tinggi poinnya Akan semakin sulit Tingkat Tingkat apa Tingkat kesulitannya akan semakin rumit ya Nah disini Mirip dengan game geoparty yang sebenarnya Karena papan skornya itu Terlihat seperti papan geoparty Dengan berbagai kategori Dan nilai poin Jadi nanti intinya itu Ketika anda menyelesaikan suatu tekatikinya Maka Anda akan Mendapatkan Poin Nah poin tersebut akan Terpampang Di platform Penyediaannya lah Biasanya Nah Dalam geoparty style ini Biasanya lebih dari dua tim ya Karena Geoparty style ini Dia itu tidak ada Saling menyerang Seperti attack defense Satu tim dengan tim lain itu Tidak saling menyerang Tetapi Saling Berusaha Bagaimana Mendapatkan Flag Flag Secara cepat Jadi Kalau attack defense tadi itu Saling menyerang Untuk mendapatkan flag Yang ada di musuh Nah Sedangkan geoparty style ini Mendapatkan flag Yang Algoritmanya itu Dibentuk oleh Platform penyediaannya tersebut Beberapa kategori dapat Termasuk Cryptography Contoh sederhananya Cryptography Paling dasar itu Mengkonvert binari Ke desimal Hexa Dan Seperti itu Kemudian ada Steghanography Keamanan fisik Dan Pemendean Dan Masih banyak lagi Ada Forensik Binari eksploitasi Lalu Ada Ada Masih banyak ya Banyak lagi pokoknya Beberapa tantangan dapat dilakukan terhadap server utama Yang dikembangkan untuk memecahkan teka-tekinya Dan jika berhasil Flag akan dimasukkan ke dalam papan skor CTF Untuk mendapatkan poin bagi tim Penghitung waktu digunakan untuk memulai dan menghentikan CTF Dan setelah penghitung waktu selesai Otomatis permainan berakhir Tim dengan poin terbanyak Otomatis sebagai pemenang Jadi ini berlomba-lomba untuk memecahkan Suatu teka-teki Dan mendapatkan poin Sebanyak-banyaknya Untuk memenangkan Kompetisi Baik Mungkin cukup Penjelasan Sedikit penjelasan Atau sharing Ilmu dari Saya Semoga bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih